Baik, 6 jam yang lalu saya dapat pertanyaan dari mas channel NoLimit Mau tanya, setting connection internet paired OS di virtualbox Saya sudah nyoba semua setting network tapi tidak bisa connect ke internet Sedangkan pakai linux lancar-lancar saja Ini saya belum nyoba sih, mari kita coba Kita percobaan nih, saya juga gak tau bisa apakah agak Kemarin cuma nginstall doang, lihat aplikasi Sekarang kita coba masuk ke internet ya Ini saya coba jalankan virtualbox-nya Ini pertox-nya saya, made Ya udah berapa referensi, udah jelas eksklusif Jangan pakai yang KDE, banyak bug-nya Pakainya yang made saja Oke, ini tampilan waktu booting Enter Ini versi kernel-nya 5.7 Keren banget, ini bagus sih sebenarnya Oke, ini tampilan waktu booting-nya Sampai keluar username password itu ya Tapi ininya cantik sih Biasa lihat Ubuntu garing Lihat pertox lebih cantik daripada Ubuntu Menarik Cuman kalau saya biasa pakai, ini urusannya repository Repo-nya gimana gitu Oke Jadi kalau kita pakai sesuatu Saya biasanya akan saya lihat tuh Pertama kali kalau buat pakai kerja ya Pasti repo sih Tampilan gak penting Tuh, ini nya oke sih Oke, sekarang urusannya jaringan Ini wire connection 1 Kayaknya kondisinya nyambung internetnya Coba lihat disini Terminalnya mana ya Raksesoris Raksesoris VI Mana terminalnya dia System tools Ini dia Extern Wih kecil banget ya Bisa digediin kah kayak Terminalnya irit Gimana cara gedeinnya Gedein hurufnya Gimana caranya Gak tau gedein hurufnya gimana Oke Coba cari yang lain System tools Mas Aduh Gak ada ininya Ini aja dulu lah Masuk aplikasi apa aja dah Masuk aplikasi ini apa sih Oke kalau dikandung gede nih kenapa ini bisa gede kayak gini itu kagak ya coba lihat root terminal ini kali Oh itu jadi rote termit tuh yang lain kecil-kecil yang bisa gede kenapa ya hilang lu kan keluar Oke saya sudah di terminalnya di part OS waduh bentuknya kayak gini slash homono gini Coba kita lihat konflik Hai dapat IP langsung Hai nih sambungan langsung nyambung ke internet coba ping ke puter saya ada dua nyambung tuh gak masalah nyambung jadi otomatis nyambung sih jaringannya Coba kita browse ke internet Hai jadi percobaan aja sih nih sambungan nabung gagak cuman terminalnya kenapa terminalnya gitu enggak ada yang segede gini yang bisa bagus gede kayak gini sih per terminal Hai ini apa maximize window oke Hai dia langsung masuk ke per2.org ini Hai privacy badger Wow 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 keren bo keren ini installing privacy badger menarik ini share on Twitter ah iseng eh tapi harus login dulu ke Twitter saya nah males nggak usah dah tanpa besok-besok aja Oke saya coba masuk Google ya Google bagus sih berarti proteksinya gila nih jadi ada protek privacy segala macam kayak masuk Google jalan jadi buat Mas ini saya enggak ada masalah apa-apa nih ya langsung jalan aja enggak diapain coba kita edit ini bisa di-edit nggak khut mati kalau ini kemudian di luar nokia w1 connection nyambung lagi ini apa sih nih ini kalau ini kalau ada keyboard apa gitu kalian udah nyambung ada masalah Coba cari yang aneh di luar nokia hai 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 Coba kalau saya jalanin bisa ini masalah nih suka kena blokir ini copyright jadi jalan enggak masalah udah jadi buat Mas siapa nih tadi yang kena saya udah coba semua setting network nih sedangkan lu jalan lancar-lancar aja nih saya coba langsung jalan aja enggak masalah padahal enggak ada apa-apain cuman dan ciri khasnya cuman ini aja sih eh masuk ke setting sini kebiasaan saya aja sih di bagian network ini saya bagian network eh di enable dan dia bridge ini bridge adapter dia enggak pakai nut itu aja sih jadi networknya saya bridge di virtualbox ya udah cuman gitu doang Oh ya ini virtualbox ini di Linux ya jadi harusnya sama cuman itu aja sih oke jadi jaringan di part OSnya aman Coba kita melakukan sesuatu yang rada-rada error dikit ya nah ini masuk sini en-map ini coba kita en-map minus SS minus V minus eh A 192 168 07 ini server saya sih 07 wish mantep langsung kebuka macam-macam eh jadi SSI hidup file sharing hidup eh ini buat ini ya web interface buat apa senanya buat eh torrent dia lagi berusaha deteksi sistem operasi tuh semua diajar sama dia oke wah lama juga jadinya oke coba ada aplikasi yang lucu lagi enggak sih ini tadi diterangin buat bisa directory file DNS busting oke wuhah kacau dia ini hotkey SSH nya dapet kerepok parah eee ini versi program yang dijalankan bisa kelihatan saya pakai NFS versi berapa terus eee ini NFS semua kena semua eee rcp bin terus ini Samba workgroup eee apa ininya workgroup workgroupnya namanya workgroup eee rsync hidup rpc hidup eee uTorrent hidup iii kayak black kelihatan mantap bagus banget ya support gatepost di http nya doesn't have a title 90-90 kelihatan uTorrent gue make address nya kelihatan dia bufalo eee os nya gak tau dia dia gak bisa deteksi os tapi dia kasih liat fingerprint nya sebenernya kelihatan disini si os nya kalau window bingung dia kagak berhasil dia pakai window terus sudah nyala selama satu bulan hmm satu bulan ya perasaan pernah ngejepret berarti bulan lalu ngejepretnya tcpskis contradiction kan dimana ini eee dia masih belum tau antara windows sama linux bingung dia oke terus ini buat file sharing nya eee window 6 sambal ini netbios name namanya tera security mode nya gas oke traceroute langsung direct nyabung nya tanpa lewat router selesai wow oke ini port scanning ke server yang yang saya di rumah hasilnya oke juga berarti bagus juga sih buat ini jaringannya oke lah eee saya gak setting apa-apa langsung jalan semua jadi gak ada yang setting cuma disetting itu aja bridge aja sih eee demikian oh sorry lupa ngasih tau ini yang pasti ini tolong lihat ini di network eee ini ada pilihan jaringan seasonernya ini pastikan ke LAN yang bener ini aja sih kuncinya disini kalau ini kena ke wifi saya nih jadi nyabung lewat wifi jadi lebih lemot yang ini lebih kenceng karena LAN gitu demikian mudah-mudahan bisa ngasih gambaran buat mas channel limit-limit jadi gak susah sama sekali eee semuanya nyambung otomatis yang dipercaya